Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya temen-temennya dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke temen-temen ya di video kali ini kita kedatangan HP realme c15 yang kendalanya itu lupa kunci layar temennya untuk memastikan apakah benar ini realme c15 kita pilih panggilan darurat ya temen-temen ke langsung saja kita pilih panggilan darurat dan kita ketikkan saja bintang Parker 899 Parker selanjutnya kita pilih software version dan bisa kita lihat di sini untuk nomor modelnya ya rmx 2180 temen-temen atau kalau kita cek di Google ini adalah realme c15 temen-temen Oke langsung saja untuk bagaimana cara mengatasinya pokoknya disimak terus jangan diskip biar tidak gagal paham tentunya seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya temen-temen Oke langsung saja kita mulai ya jadi untuk cara mengatasi lupa kunci layar pada HP realme c15 ini kita harus menggunakan metode tombol kombinasi temen-temen ya kita tekanan tahan tombol power dan volume bawah jadi harus kita matikan dulu lalu kita tekanan tahan tombol power dan volume bawah dan kita bisa masuk recovery karena disini tombol HPnya ini tombol powernya ini agak susah ya jadi kita harus disini kita akan melakukan restart lalu kita tekan tombol volume bawahnya setelah dia restart itu jadi kalau kita pencet bareng gini kadang tombol powernya susah jadi kita kita pilih untuk caranya kita tekan lama setelah tampil logo restart atau matikan kita pilih restart dan kita tekan tombol volume bawahnya temen-temen ya oke nah seperti ini langsung setelah dia restart kita tekan tombol volume bawah ini sama saja ini caranya untuk masuk ke mode recovery temen-temen ya tentunya kalau kita melakukan mode recovery seperti ini semua data yang ada di HP akan hilang ya temen-temen ya oke bisa kita lihat disini masuk ke recovery mode ya pada pojok kiri bawah itu ada tulisannya ya kita tunggu hingga ada tampilan Inggris ya biasanya masuk ke tampilan language seperti ini bisa kita lihat disini langsung saja kita pilih yang Inggris ya oke kita gunakan tombol power nah ini soalnya tombolnya kadang-kadang error ya temen-temen ya untuk tombol powernya ini kadang mencet sendiri kadang yang susah ya Oke kita coba nah ini selanjutnya kita pilih web data selanjutnya kita pilih format data yang bawah dan kita masukkan kode yang tertera temen-temen ya kebetulan disini tampilnya 7770 jadi untuk di HP kalian tampilnya kodenya berapa tinggal kalian masukkan saja sesuai kode yang tertera selanjutnya kita pilih format maka dia langsung proses webbing data itu kita tunggu dan pastikan baterai kalian jangan sampai drop agar tidak mati saat prosesnya tentunya Oke bisa dilihat web success fully selanjutnya kita pilih Oke maka dia langsung restart temennya disini prosesnya agak lumayan lama ya bisa 5-10 menit jadi kita percepat saja prosesnya biar tidak kelamaan itu temennya untuk proses loadingnya atau web datanya ini temennya Oke kita percepat prosesnya biar tidak kelamaan dan bisa kita lihat disini setelah kita percepat dia akhirnya kita tampil select language seperti ini temennya selanjutnya disini tentunya kita pilih bahasa Indonesia dan untuk wilayahnya juga Indonesia dan tinggal kita naik-naik saja temen-temen seperti HP baru ya setelah di riset gitu ya Oke disini kita pilih untuk bahasanya lokasi dan lain sebagainya Oke nanti juga kita akan sambungan ke jaringan Wifi atau hotspot ya untuk memastikan apakah HP ini terkunci akun Google apa nggak temennya biasanya kalau setelah di riset itu akan terkunci akun Google ya Oke disini kita centang dulu dan kita pilih berikutnya Oke kita naik-naik saja pokoknya temen-temen ya Oke sambungan Wifi kita sambungan dulu ya di tampilan ini kita sambungan dulu ke jaringan Wifi atau hotspot ya untuk memastikan ya temen-temen apakah HP ini terkunci akun Google apa nggak temen-temen ya jika terkunci akun Google ya kita harus menghapusnya ya kalau kita lupa ya namun kalau kita tahu untuk akun Google mobilnya tinggal kita loginkan saja Oke sudah tersambung selanjutnya tinggal kita pilih berikutnya atau selanjutnya ya kita tunggu masih memeriksa update di sini kadang lama ya temen-temen untuk proses update ini karena membutuhkan sinyal internet yang sangat stabil tentunya kita tunggu saja atau bisa kita percepat sedikit ya biar tidak kelamaan ya Oke setelah kita percepat akhirnya tampil seperti ini temen-temen ya selanjutnya disini kita pilih jangan salin ya di tampilan ini kita pilih jangan salin dan tunggu sebentar lagi masih memeriksa update kita tunggu sebentar Oke kita tunggu lagi sebentar lagi ya masih proses tunggu sebentar di sini Oke masih masih memeriksa info bisa kita lihat di sini ternyata tetap minta kunci layar ya temen-temennya karena di sini kasusnya lupa kunci layar jadi kita pilih silang saja kita tunggu masih meroses lagi ya kita tunggu sebentar Oke kita lihat di sini tampilannya seperti apa setelah memeriksa info bisa kita lihat verifikasi akun ya di sini infonya perangkat ini telah diriset untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang terakhir disingkronkan dengan perangkat ini tentunya sebenarnya jika kita ingat emailnya tinggal kita loginkan saja namun jika lupa kita harus menghapusnya temen-temen Oke jadi intinya seperti ini lihat temen-temen cara mengatasi HP realme c15 yang lupa kunci layar pin pola atau password sama saja temen-temennya dan untuk cara menghapus apun Google nanti kita lanjut di part 2 atau nanti kalian bisa cek linknya kita taruh di deskripsi ya untuk menghapus akun Google atau bypass frp akun Google pada HP realme c15 ya temen-temennya karena untuk video cara bebasnya sudah kita buat di temen-temennya namun kalau kita gabung di sini nanti videonya akan sangat panjang sekali temen-temennya Oke bisa kita lihat di sini sudah selesai juga ya untuk cara bebasnya Oke gitu saja temen-temennya semoga video ini bisa bermanfaat sekali lagi terima kasih udah klik video ini jangan lupa dibantu like di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita ketemu lagi di video video selanjutnya dan saya akhiri wabilai topik walidah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati 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 selamat menikmati